Hubungannya sudah sangat pribadi gitu ya, dan juga mereka ada hubungan kolega atau hubungan rekan kerja dan lain sebagainya. Bapak Putra, siapa yang dimaksud Mas Pram, ada beberapa ketua umum partai politik dari Kim Plus yang memberikan dukungan untuk dia di Jakarta? Ya Mbak Sindi, kan kita tahu bahwa Mas Pram itu punya hubungan dengan para elit politik itu sudah sangat lama ya. Sudah terjalin dengan baik, tali silaturahmi, komunikasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat track record Mas Pram, Pramunohanung kebelakang, beliau itu kan di DPR 4 periode, pernah menjadi sekretaris jenderal PDI Perjuangan, terus di kabinet selama 2 periode atau hampir 10 tahun. Artinya hubungan beliau dengan para pejabat yang juga kemungkinan adalah petinggi dari partai politik, para ketua umum politik itu sudah hubungannya sudah sangat pribadi gitu ya, dan juga mereka ada hubungan kolega atau hubungan rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau siapanya tentunya tidak etis ya kita buka di sini ya, kita bicara terbuka karena itu adalah komunikasi pribadi antara Mas Pram dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya, dengan apa bisa disebut dengan sahabat-sahabatnya. Dan itu saya rasa itu menjadi konsumsi pribadi gitu antara Mas Pram dengan rekan-rekannya. Belum tentu juga ingin diungkapkan atau dibuka ke publik. Tapi kan kata Mas Pram, mau CFD-an bareng besok akan jadi dukungan terbuka dong? Ya, kalau kita lihat kalau Car Free Day kan biasanya banyak tokoh di sana ya, banyak tokoh yang hadir gitu ya, itu banyak mungkin menteri, mantan-menteri, mantan para ketua umum, tokoh-tokoh nasional semua tampil di Car Free Day terakhir. Mas Pram sama Bang Rano ke sana kan ketemu sama Pak Anies di sana ya. Sebelumnya juga Mas Pram kan aktif untuk bersepeda, hari ini juga bersepeda. Jadi kalau nanti di sana ketemu yang diduga adalah, tadi yang Cindy duga sebagai ketua umum ya, saya kok berpikir belum tentu juga itu beliau yang dimaksud Mas Pram gitu. Kan harus dikonfirmasi lagi apakah betul yang bersangkutan yang dimaksud. Tapi kita lihat saja lah, kalau memang itu kan itu menjadi haknya, domennya Mas Pram dan pihak yang dimaksud untuk menyampaikan pandangannya. Tapi kalau dari DPD sendiri sudah mendengar kabar itu dari Mas Pram langsung kah? Kalau belum, kalau Mas Pram dalam konteks menyampaikan itu kepada publik, saya rasa itu belum dan juga saya juga belum menyimaknya terkait dengan hal itu. Tapi biarlah itu menjadi komunikasi politik pribadi dari Mas Pram dengan sahabat-sahabatnya yang lintas partai itu, yang lintas organisasi kemasyarakatan, dan lintas lembaga bahkan. Dan itu biarlah menjadi, apa namanya, memang menjadi aset dari Mas Pram di dalam sebagai seorang administrator unggul dan juga sebagai tanda petik ya, terkenal sebagai jembatan bagi komunikasi politik Indonesia saat ini. Tapi, apa yang akan dilakukan PDIP untuk memanfaatkan dukungan dari tokoh-tokoh yang dimaksud Mas Pram meskipun itu adalah dukungan pribadi, tapi kan nggak bisa dipungkiri, pasti akan berpengaruh banyak mulai dari elektabilitas dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat kan memang Jakarta ini kan membutuhkan tokoh-tokoh yang bisa berkomunikasi dengan banyak pihak ya, Mbak Sindi ya. Terutama sejak Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, undang-undangnya itu kan saya termasuk yang menyetujuinya di badan legislasi. Nah, ini sosok Mas Pram dan Bang Rano nanti kalau dipercaya oleh rakyat, itu akan bekerja sama dengan, kalau saya tidak salah itu, empat kota dan lima kabupaten. Jadi menjadi daerah angglomerasi. Nah, hal-hal seperti ini kan tentunya harus cair ya, komunikasi politik Mas Pram dengan bupati dan wali kota dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya menjadi perhitungan juga, buat teman-teman partai politik dengan siapa mereka mau bermitra. Terutama kan kalau betul para ketua umum itu punya komunikasi yang baik dengan Mas Pram, mereka pasti ingin agar bupatinya, wali kotanya yang ada di sekitar Jakarta itu berkomunikasi dengan sosok Mas Pram, sosok Bang Rano Karno, yang memang cair di dalam berkomunikasi dan tidak ada hambatan sama sekali. Jadi kalau saya rasa dukungan dalam bentuk kerjasama yang akan terjalin nanti, saya rasa itu sangat-sangat dipertimbangkan oleh partai politik lainnya. Artinya, tapi pasti PDP menyambut dengan baik ya, kalaupun juga ada tadi dukungan-dukungan secara personal untuk Mas Pram dan Bang Rano. Saya rasa salah satu pertimbangan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan Mas Pram dan Bang Rano yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk Jakarta, itu adalah yang tadi Mbak Sinti sampaikan, bahwa ini komunikasi-komunikasi dari Mas Pram terutama, Bang Rano juga sudah 5 tahun di DPR, itu cair dengan berbagai kekuatan. Kita nggak bicara hanya kekuatan politik, tapi juga ormas-ormas di bidang keagamaan, di seni dan budaya, bahkan Mas Pram adalah orang yang sangat aktif dalam komunitas, sepeda, lari, dan lain sebagainya. Bang Dul juga sangat aktif di kebudayaannya, dengan masyarakatnya dan pendidikan terutama. Jadi ini akan menjadi aset Mbak Sinti buat kedua paslon ini, buat kami untuk bisa memperjuangkan agar keduanya bisa menang memimpin Jakarta. Kami dalam berpolitik, politik benuh kegembiraan, sehingga kami bisa dengan siapa saja. Tadi pagi saya juga sepedahan, ya bukan hanya dengan partai yang berbeda, juga anak dari tokoh dari partai yang berbeda juga, sehingga dengan kami biasa-biasa saja. Tapi bisa dibaca itu Kim Plus mulai goyang nggak? Karena sampai sekarang kan belum dirilis nih tim sesnya, siapa tahu jadi dukung Mas Pram. Kim Plus mau goyang, mau nggak goyang, saya nggak peduli, yang penting saya kerja saja. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.